Tak hanya bohong soal rumah, kini terungkap toko perhiasan yang pernah dipamerkan Barbie Kumalasari bukanlah miliknya. Dilarsir Great Pop.id, Barbie Kumalasari kini turut menjadi sorotan publik setelah Gali Giranja terlibat masalah dengan mantan istrinya, Virus Arafik. Sebelumnya, Barbie Kumalasari terbukti berbohong soal kepemilikan rumah yang pernah digunakannya untuk syuting. Kali ini terungkap toko perhiasan yang pernah dipamerkan oleh Barbie Kumalasari bukanlah miliknya. Sebelumnya, Barbie dan Gali sempat menunjukkan sebuah rumah mewah yang diakui mereka sebagai kediamannya. Hal tersebut tampak dalam tayangan Andai Tran TV pada November 2018 silam. Usut punya usut, ternyata rumah tersebut bukanlah milik Barbie dan Gali. Melarsir dari Great.id, Barbie mengatakan bahwa rumah yang sebenarnya adalah musim itu adalah milik ayah angkatnya. Kalau rumah musim itu kan rumah bapak angkat gue, ucap Barbie Kumalasari saat ditemui di kawasan Tendian Mampang, Jakarta Selatan, Senin 8 Juli 2019. Namun, belakangan ini pemilih asli rumah itu justru membantah pernyataan Barbie. Lewat alaman Instagramnya, Mr. Pisi Pia tersebut menegaskan bahwa Barbie bukanlah anak angkatnya. Tak hanya soal rumah, kini Barbie terbukti berbohong soal toko perhiasan yang diakui sebagai miliknya. Barbie pernah menunjukkan toko perhiasan yang terletak di dalam pasar program selen berita Pak Gitar Setuju yang tayang pada tahun 2018 silam. Namun, fakta mengejutkan justru terungkap dalam tayangan Inset TransTV Rabu 10 Juli 2019. Saat ditelusuri lagi, ternyata toko perhiasan tersebut bukanlah milik Barbie Kumalasari. Meluruskan hak aja itu benar nggak sih? Saya udah sempat beredar nih video Koko Kalidifikasi Ujar Tim Inset. Janganlah beren aja, dia ngaku-ngaku. Sekarang beren aja, dia ngaku. Cuma maksud saya, saya tidak mau diekspos. Saya juga tidak mau dia mau bilang apa. Pokoknya ini bukan punya dia aja. Gitu aja ujar pemilik asli toko perhiasan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!